Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, sekarang di samping gue sudah ada wanita cantik. Halo, Aldi apa kabar? Baik, Mbak Anin. Nan perkasa lupanya ya. Karena apa? Perkasa ya aku ya. Mbak Anin, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik. Survive ya. Survive ya? Survive loh, ini dunia harus survive jaman-jaman sekarang ini. Menghadapi? Menghadapi kerasnya dunia ya. Bukan lagi kerasnya ibu kota ya? Bukan lagi ibu kota, ini ibu kota udah lebih levelnya udah naik nih sekarang nih dengan ada pandemik apa segala macem gitu. Tapi ya, I'm doing fine. Oke, kali ini kita bakal notif, nongkrong otomotif bareng sama Mbak Anin. Siap. Makasih loh, aku udah diundang ke sini. Wah, ini aku yang tak digduk ini. Aduh, ada digduk ser ya. Soalnya tadi langsung masuk script, pertanyaan dari si Astrid. He-heh. Pertanyaan pertama, ada gak sih gerakan-gerakan walkout yang simple, sederhana, tapi bisa ngebakar lemak bagi cowok-cowok yang gemuk kayak hostnya HSR alias... Lari di tempat. Atau gak kalau kamu susah lari di tempat, coba lari dari kenangan masa lalu kamu. Mungkin itu agak lebih gampang ya, motivasinya. Itu pertanyaannya dari Astrid, dan pas gue baca kayak langsung, ini... Ini gue nih. Ini gue nih. Mbak Anin, sejak kapan suka olahraga? Dari kecil, aku emang aktif anaknya. Dari kecil aktif, suka olahraga. Terus mulai 2015, mulai daftar gym. Dulu kan awal-awal ada gym-gym dateng ke Indonesia, tuh kan hits banget dulu. Terus ikutan daftar, yang dulu di mal-mal kan, gymnya. Daftar, dari situ mulai fitness ke tempat gym. Cuman, mulai fokus itu 2018, soalnya aku nurunin berat badan 15 kilo. 15 kilo? Dari berapa ke berapa tuh? Dari sekitar 75-an aku tuh. Aku sempet gendut banget. 75? Turun 18 kilo dalam waktu 4 bulan. Mau tau gak rahasianya apa? Galau. Sumpah! Terima kasih banyak bagi mantannya Mbak Anin yang sudah bikin banget. Tanpa kamu, dia gak akan jadi seperti ini saat ini. Gak akan langsing gue. Gak akan jadi seperti ini saat ini. Iya, aku tipe orang yang kalau stress atau galau gitu ya, stress. Pasti kurus. Ada orang yang stress makan kan. Kalau aku kebalikannya. Stress malah gak makan? Malah gak makan. Kamu gimana? Makan sih. Ya mau galau kayak gak ya. Tetep makan ya. Maksudnya kayak, ya kan kebutuhan diri sendiri. Iya sih. Berarti itu bener ya? Bener. Ketika orang ada yang bilang patah hati terus gak makan segala macem. Itu bener ya? Itu bener, itu ada aku. Emang ada orang yang kalau misalnya stress itu jadinya gak makan. Ada yang kebalikannya gitu. Gimana, Kak? Gimana cara? Kalau aku sebenernya jadiin motivasi aja sih Aldi. Jadi kayak misalnya mendistract misalnya dari kestresan, dari kegalauan itu. Yaudah gue, apa namanya, be a better version of myself. Yes. Paling gampang apa sih kan secara fisik ya? Iya. Maksudnya itu kan paling mudah dilakukan istilahnya. Be a better version itu bukan kalau misalnya tiba-tiba gue mau S2. Itu kan ribet ya. Iya gak sih, Shay. Panjang ya? Panjang S1 aja berdarah-darah. Jadi ya maksudnya, yaudah deh gue olahraga. Satu, pikiran jadi ke distract. Dua, ada bonusnya ya, lansing atau apa gitu. Tapi emang ketika olahraga itu mindset utamanya apa? Karena gelau itu berarti? Aku pengen jadi, karena aku udah terlalu gendut kan Aldi itu udah terlalu kegendutan. Jadi memang aku secara fisik pun ngerasa gak sehat gitu loh. Kolesterol lah, apa asem urat lah. Gitu. Aku mikirnya kayak, nanti gila gue umur 20 aja udah kayak gini gitu kan. Apalagi 30. Apalagi 30 gue mati kalau gue gini terus gitu. Terus selama olahraga itu ada hambatan-hambatannya tersendiri gak sih? Mager aja hambatannya. Sama paling kadang waktu ya. Maksudnya, ya gak bisa dipungkiri. Walaupun dibilangnya gampang 30 menit dalam sehari itu kan tetep aja. Kita kan sibuk. Udah beraktifitas. Sibuk mager ya? Sibuk mager. Udah beraktifitas. Sibuk hidupan. Udah beraktifitas, capek. Jadi challenge-nya adalah si motivasinya itu sih yang paling susah. Jadi kalau misalnya mau kurus atau mau olahraga harus cari motivasi yang paling... Motivasi. Motivasi dari diri sendiri itu susah. Gak bisa dicambuk sama orang. Susah, susah, susah. Kalau kita karena orang, setelah orang itu berhenti ngomong, kita berhenti juga kan. Oke. Selanjutnya kita coba mau nanya nih. Mbak Nen tuh pake mobilnya apa sih sehari-hari? Sehari-hari X1. Diesel. Irit banget. BMW X1 ya? Apa alasannya pilih BMW X1? Sebenernya tuh gak ini sih. Gak sengaja. Kalau itu aku abis pake Ranger Ford. Kegedean kan? Kegedean. Terus kayak udah deh, liat-liat. Nyari-nyari. Pengen buat sehari-hari. Eh tiba-tiba ada si X1 ini. Cuman si yang punyanya sebelumnya bilang ini diesel loh. Saat itu aku belum pernah pake mobil diesel kan. Belum pernah atau belum tau perbedaan diesel dan bensin? Tau dikit-dikit. Cuman kayak bensinnya doang beda gitu kan. Terus apa namanya ada beberapa orang yang bilang diesel itu lebih bagus loh apa segala macem. Akhirnya saat aku tau si X1 ini diesel aku cari-cari tau juga ngobrol sama temen-temen yang eh gue nemu BMW tapi diesel. Salah satu temen aku ada yang bilang oke wonin itu bagus katanya segala macem. Pas ini juga yaudah deh. Bismillah akhirnya bener sih aku seneng banget ini irit, ngebut, tarikannya asik. Udah berapa lama nih pake mobil ini? Dari 2016. Dari 2016? Oke. Berapa cc sih? 2000. Ush. 2000 cc. Berarti loh. 2000 cc diesel soalnya turbonya. Bener. Ih. Irit loh. Baru kali ini kita tanya sama cewek langsung dijawab dengan gas gitu kan. Ini karena emang Mbak Anin juga suka otomotif ya? Ya aku suka mobil sih. I'm into cars. I like cars. Apa alasannya untuk seorang perempuan suka sama mobil? Apa sih alasannya? Menurut aku ya paling utama tuh dari kalau aku sih personally dari keluarga. Jadi ayah aku itu kan anak mobil nih dia tapi dia jeep banget. Papa aku tuh jeep banget. Cuman dia tuh katanya dulu pengen banget anak pertama ini cowok. Lahirlah gua. Jadi dari kecil tuh aku bercanda-bercanda main sama ayahnya tuh tentang mobil. Kayak kalau macet dulu tuh inget kalau macet mudik. Dia suka mobil kita lihat mobil berlawanan kan. Dia suka ngetes aku. Tuh si Arfi itu apa? Apakah Honda atau apa? Ini ada. Ini mobil ini merknya apa? Kayak gitu-gitu sih dari kecil. Oh jadi emang udah suka dieselin otomotif dari kecil? Dari kecil. Terus pas jaman SMA aku kan tomboy. Jadi banyak temen tuh cowok. Kalau anak cowok kan SMA awal-awal main mobil kan. Jadi aku mau gak mau ikut ngeliat ke bengkel. Ya udah dari situ sih. Apa mobil pertamanya mbak? Kalau mobil dipakai aku pertama Suzuki Swift. Oke. Dulu kan jaman-jaman SMA tuh jaman-jaman mobil Jazz, Suzuki. Ini kayaknya SMA-nya seangkatan nih kayaknya. Soalnya sama nih mobilnya. Iya seangkat. Iya itu berarti kan 2012-2013 ya. Punya mobil pertama tuh 2010 pokoknya. Dikasih mobil manual. Oke. Aku di Bandung. Marah banget sama ayah dulu. Kenapa manual? Aku bilang, Bandung kan macet. Tapi bisa bawa manual? Terus aku siri. Karena temen-temen aku yang lain kan metik kan. Mobilnya Jazz, RS, baru, apa gitu-gitu. Terus ayah aku bilang, Suatu saat kamu akan berterima kasih ayah kasih manual. Akhirnya yaudah lah mau-nggak mau kan. Akhirnya nyoba manual. Eh bener sih. Kalau gak bisa manual ya sampai sekarang aku gak bisa enjoy mobil-mobil yang manual kan. Bener. Gak akan bisa ikutan kelas drifting kemarin ya? Iya dong. Itu ceritanya dong sedikit. Gimana nih? Dari kacamata seorang perempuan gitu kan. Belajar drifting dan kayaknya langsung bisa ya? Iya kayaknya aku sebenarnya bukan modal skill. Aku tuh modal netat. Awalnya tuh dulu itu. Kalau jaman aku dulu SMA itu. Musimnya tuh lagi perpindahan Drag Race ke drifting. Oke. Kalau di Bandung. 2009-an tuh. Drag Race tuh kan jenium gitu-gitulah ya. Tapi aku kurang tertarik. Sampai akhirnya temen aku ngajak nonton drift. Nonton drift disitu aku pertama kali jatuh cinta sama Sefiro. Aku lihat Sefiro. Dari situlah aku senang-senang. Cuma kan satu, aku masih kecil. Masih SMA, belum punya uang sendiri. Gak bisa kan. Terus ayah aku pernah bilang, Kamu itu kalau mau main mobil harus pakai uang sendiri. Karena main mobil itu mahal. Jadi kalau ayah sih ngajarinnya dari dulu. Sesuai dengan porsinya aja. Sekarang kamu ada Swift. Ya apa. Dandain aja Swift-nya. Nanti kamu suatu saat silahkan. Dia bilang gitu. Jadi dulu ya gitu. Aku akhirnya Swift cuman kayak ganti-ganti audio. Bungkus-bungkus. Apa tuh? Jok. Ya kan? Nambahin audio gitu-gitu doang. Tapi seneng banget tuh sama drifting. Pengen gitu kan. Cuma di boncen doang dulu. Akhirnya. Tapi dulu aku jaman temen-temen aku tuh ngolong ke... Mana ke bengkel. Aku ikut. Zaman dulu kan. Kalau dulu ya. Kita ngolong juga? Iya aku suka ngeliatin dulu ma. Zaman-zaman Cressida. Oke. Iya kan? Akhirnya Sephiro. Terus mulai liat skyline. Gitu-gitulah. Jadi pengen banget dulu. Kemaren kebetulan ketemu Akbar. Akbar Rais. Lo sini gue ajarin. Akhirnya yaudah. Akhirnya dream come true. Thank you Akbar. Gitu. Tapi langsung. Dengar-dengar sih katanya. Langsung bisa katanya. Langsung bisa bikin donat katanya. Iya sih. Ya mudah-mudahan aku ada ininya ya. Bisa-bisa di... Apa namanya? Bisa di asah lagi lah. Bisa di asah lagi bener banget. Mudah-mudahan. Jadi. Apa sih RT mobil ini bagi seorang Anin? Aldi aku. Kalau aku ya. Aku itu. I judge people from the car they choose. Oke. Dan menurut aku. Aku personally. Kalau misalnya ketemu orang. Atau ketemu cowok nih first date gitu. Aku selalu nanya. Kamu. Tipe BMW apa tipe Mercy. Uch. Karena menurut aku. Kamu pasti. Pasti ini deh. Pasti sama deh. Menurut aku. There are only two. Dua tipe of manusia gitu loh. Kalau dia BMW. Dia akan seperti itu orangnya. Kalau dia Mercy. Dia akan seperti itu gitu. Jadi menurut aku ya. Cars play a big role in my life lah. Hobi ya. Seneng. Bener-bener. Setuju. Karena memang BMW sama Mercy ini menjadi apa ya. Dua perdebatan yang kalau misalnya dibahas bisa tiga SPS. Panjang. Panjang banget. Panjang banget. Jadi arti mobil itu adalah untuk mengimplementasikan orangnya seperti apa. Kalau aku ya. Coba dong. Ini kan banyak beberapa mobil nih. Coba dong misalnya pengguna jazz. Nah. Gimana tuh menurut Anandita tuh? Kalau pengguna jazz lagi bandel-bandel ya. Lagi nakal-nakalnya ya? Lagi nakal-nakalnya. Lagi explore. Lagi apa. Ya kan pengguna jazz. Terus pengguna jazz biasanya kalau di angkatan aku ya. Kalau dia jazz RS dia anak orang kaya tuh. Velg-nya mahal. Oh kalau jazz RS. Oke. Karena mungkin di kelasnya tuh jazz lah paling ini kan. Cuman ya apa ya. Kayak aku kalau di Eropa. Mobil Eropa aku BMW. Kalau Jepang aku Nissan. Nissan. Oke. Anggap nih ada cowok yang deketin kamu pakai Swift. Swift GT deh tuh yang paling mahalnya tuh. Bentar deketin gue aja sekarang apa kemarin pas SMA. Kalau sekarang udah gak kena ya? Sekarang udah. Aduh kamu jadi adik aku aja deh. Oh gitu ya. Karena pilihan mobilnya masih terlalu ini banget ya. Remaja banget ya. Iya tapi maksudnya kayak. Iya sih. Kalau umur-umur di aku masih itu kan. Kecuali misalnya dia memang pembalap rally ya. Terserah lah. Cuman. Mungkin kalau sekarang pemilihan mobilnya lebih dewasa lah. Kalau sekarang. Lebih mature gitu ya? Lebih mature dong. Kalau misalnya dibilang BMW itu mungkin BMW seri 5 gitu ya. Ya lah lebih-lebih ini. Tapi apa. Kalau aku pun juga senang sama cowok istilahnya sama orang yang mobil tinggi gitu loh jeep. Karena cowok mobil jeep sama cowok sedan tuh beda banget tau karakteristik. Beda banget memang. Iya kan? Apalagi dulu ayahnya sukanya jeep ya? Ayah aku pernah bilang gini. Bukan laki-laki kalau di garasinya gak ada jeep gitu. Cocok. Sampai sekarang kalau misalnya ya bercanda aku sama ayah aku kayak punya jeep gak dia? Kalau naik sedan tuh yang kayak ayah aku ngecengin gitu. Kayak ngerti 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 ngerti. Iya kan jadi bercanda lah gitu. Bukan-bukan nanya. Pa gimana setuju gak? Bukan itu tapi kayak punya jeep gak? Punya jeep gak gitu. Kalau punya tuh kayaknya udah langsung. Klop. Ajak masuk ke ruang tamu. Bener. Bener itu bener banget. Kalau misalnya gak punya kamu ngobrol di depan aja dari terasa. Di sana aja deh. Nah itu bener. Nah pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Saking serunya sampe gue tuh banyak banget yang pengen ditanya nih. Cuman kasihan banget. Kayak ujian ya say. Pengalaman apa ya? Bisa dibilang pengalaman menarik pertama. Pengalaman yang paling menarik banget. Sama kedua itu pengalaman yang paling tidak mengenakan. Dengan mobil. Paling menarik aku dulu pernah menang kontes mobil. Kontes mobil? Kontes mobil 2000 berapa ya? Jaman SMA lah 2012an. Pake yang Swift itu? Pake Swift ya. Emang Swiftnya didandanin? Didandanin. Masih ada gak fotonya? Aduh nanti ya gue cari. Itu jaman koboy bahasanya. Jaman koboy oke. Si Swift itu aku menang. Cuman karena ya seru-seruan. Dan yang bikin acaranya si Panitia juga temen-temen aku. Oh hadiah hiburan kayaknya. Iya namanya ada Fahmi Mbel. Kalo orang Bandung pasti tau Fahmi. Dia bilang kayak udah deh lu ikutan aja. Karena kan maksudnya aku cuman audio nih. Yang lain tuh banyak yang udah sampe. Wah udah ganti-ganti gila lah gitu. Terus gue bilang gak mau ah gue malu. Gue mau cuman kayak gini. Terus dia bilang gini. Nggak gue bikinin satu kategori. Yang lo pasti menang deh. Kayaknya kelas wanita ganti audio kan? Terus akhirnya dulu itu mobil aku tuh platnya S. Karena papi aku lagi di Dines di Bojonegoro. Jawa Timur. Dapet plat S. Ayahku tuh juga agak jahil di orangnya. Jadi dia ngasih aku platnya S164UL. Jadi si gaul. Oh oke. Itu di Bandung tuh aku udah dipanggil si gaul aja intinya. Sama si Fahmi ini Panitia dibikin the best plat nomor. Kontes kok plat nomor. Iya dasar. Akhirnya yaudah. Aku disitu udah menang. Itu seru lah. Maksudnya seru-seruan banget. Kalo ter apa tadi. Ter yang paling tidak mengenakan. Yang tidak akan pernah dilupakan. Aku kecelakaan pake E36. BMW E36. Ada nih bekasnya tuh. Keliatan ga? Hehehe ada. Jadi E36. Bawa nyetir sendiri? Iya. Si E36 nya ini tuh ini. Apa ya sebutannya kalo misalnya. Kalo sebutan zaman dulu dan anak-anak bengkel tuh apa? Di Las Gardan nya tuh apa sebutannya? Iya Las. Di Las. Di Pantek. Ah di Pantek. Pantek kan segala macem. Abis latihan tuh aku ngedrift ngedrift gitu. Bannya tuh udah agak-agak abis. Suatu saat aku mau ke kantor. Waktu aku kerja di radio kan. Jam 10 malam tuh lagi-lagi. Aku sadar dan baik-baik aja ya. Lagi nyetir. Biasa ga ngebut. Tiba-tiba ada motor dari kiri. Ga pake lampu. Ga pake helm. Taulah tipikal kan. Bandung ya? Bandung. Oke. Aku banting setir dong. Naik ke trotoar. Jadi bannya geser gitu kan. Karena mungkin udah ga bener bannya. Yaudah aku mendarat di pohon. Pohon ini deh. Naik? Iya naik trotoar terus mendarat di pohon gitu. Di dago. Ih serem banget. Sumpah dari situ kayak. Dan itu parah banget. Soalnya orang-orang bilang. Ini kalau bukan BMW. Lu bisa mati. Karena itu mesinnya sampe geser Aldi. Salah satu keunggulan. Keras kali ya. Iya mungkin karena keras. BMW lah. Kalau Eropa ntar ada mercy nya soalnya. Iya. BMW save my life. Nggak sih. Sebenernya kalau Eropa itu emang dia. Kenapa lebih mahal? Karena emang fitur-fitur keselamatan itu emang lebih diperhatikan. Bahannya. Tapi itu enggak kapok ya? Udah ketahkan kayak gitu enggak kapok ya? Enggak sama sekali. Justru aku disitu malah kayak. Wah bener ya memang BMW. Makanya sekarang aku lagi pengen punya lagi tuh. E36. Penem. Pengen bangun lagi gitu dandanin. Wah kebayang ya. Kalau misalnya cewek. Ngerti otomotif. Suka otomotif nih. Kalau sekarang kan enaknya gini. Kalau cewek kan jajannya make up. Iya. Iya kan? Kalau cowok jajannya modif mobil. Iya. Iya kan? Nah kalau misalnya kamu. Udah jajan make up. Jajan modifikasi mobil juga. Luar biasa banget. Tapi aku kadang enggak terlalu. Enggak terlalu kayak sedang make up. Aku pakai make up. Cuma biasa aja misalnya seperlunya aja. Cuma enggak yang ngerti banget. Terus harus yang mahal banget. Enggak sama sekali. Justru makanya aku kadang. Kemarin merasa kosong gitu. Di kayak ini gue kurang apa ya. Gitu pulang-pulang dari. Aku ulir di luar kan. Terus pulang ke Indonesia. Gue kurang apa. Kayak enggak ada apa gitu. Oh gue enggak ada hobi yang gue lakuin. Gitu enggak ada main ke bengkel. Enggak ada apa. Jadi makanya lagi. Ya nabung lah. Pengen E36 aku. Ya maksudnya tapi tetap aja kan. Kalau perempuan kan pasti kalian. Konsep pertamanya kayak untuk. Diri dulu gitu kan. Misalnya kalau cowok kan. Ya gue bodo amat sih. Gue gak skincare-an bodo amat. Yang penting mobilnya cakep gitu. Rapi. Ini repot loh kalau misalnya. Udah harus skincare-an juga. Mikirin badan juga. Benar. Abis itu aja mobil juga. Tapi that's the challenge. Karena aku kalau misalnya. Challengenya buat cowok yang mau deketin lu sebenarnya. Bukan buat lu. Bener juga. Iya dong. Jadi mikir dong. Ya maksudnya misalnya cowok biasa deketin cewek. Kayak yaudah lah. Misalnya di ulang tahun beliin aja. Skincare ya. Skincare ya. Ya gue minta velg. Aku ulang tahun nanti minta ini ya. Velg yang tipis ya. Aku minta Haman ya. Aku nanti ini minta kenal pot ya. Minta BBK ya. Waduh. Repot juga. Aduh. Seru banget perjalanan Anin. Aduh. Yang pasti. Gue sih tau dia ini karena sering buat olahraga. Tapi gue gak tau kalau dia ekspert ini di otomotif. Aduh. Harusnya bisa gue klik lagi biar ini. Tapi next. Kayaknya pengen gantiin velg buat Anin. Iya aku tuh pengen dari. Tadi sih udah liat-liat ya. Udah ada satu yang aku taksirin. Sekarang aku lagi mau kabarin Aldi yang mana. Nanti next aku bawa mobil langsung ganti kali ya. Next kita ganti velg buat BMNnya Anin ya. Asik. Rezeki anak soleh. Anak soleh banget gitu loh. Jadi gak usah ini jadi. Aku ulang tahun minta velg gak usah. Gak usah udah ya. Iya ya ya. Aduh. Aduh. Thank you loh. Mbak Anin makasih banyak. Aldi thank you banget. AS Airwheel juga thank you banget. Sehat selalu ya. Sehat selalu Aldi. Yang pasti jaga protokol terus. Teman-teman semuanya juga dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan. Ya apapun yang dikasih pemerintah yaudah kita jalanin. Jalanin aja. Nurut aja. Semaksimal. Pokoknya bener-bener dijaga seminimungkin lah. Betul. Kayak gitu. Jangan sampai apa yang sudah dirancang apa segala macem. Terus harus bubar kayak gitu kan. Gara-gara satu atau dua oknum. Ya walaupun berat tapi kita harus coba jalanin. Cari kegiatan yang positif lah. Cari kegiatan yang positif. Kalau misalnya kalian mau tau kegiatan apa yang misalnya kalian akun di rumah. Kalian follow Instagram yang mbak Anin di bawah sini. Nah itu banyak banget contekannya tuh. Disitu contekannya. Bisa main ayunan berdua. Aduh ya cuman sendiri aja kemarin seboh. Tapi ayunannya goyangnya dua-duanya. Kalian buktikan sendiri nanti. Oke yang panik sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you. Oke boys segituin dulu video kita kali ini. Jangan lupa. Perempuan juga boleh modifikasi. Perempuan juga boleh main mobil. Mobil itu bukan hanya sekedar mainan laki-laki doang sekarang. Contohnya sudah ada nih. Wanita cantik di samping gue. Kalian kapan? Gue diresodo diri. Jangan lupa. Ingat velak ingat HSR. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax